Memperingati hari jadi Korps Paskas ke-71 tahun, Batalian Komando 465 Paskas dan Denhanut 473 Paskas menggelar upacara di Markas Ionko 465 Paskas. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi untuk memacu motivasi para prajurit dalam menjaga keamanan NKRI. Harapan kami setelah berumur 70 tahun-tahun ini kami dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara terutama kepada masyarakat Kalimantan Barat. Sesuai dengan semboyan ataupun moto pada ulang tahun ke-71 tahun ini, dilandasi jiwa kesatria, militan, loyal dan profesionalisme, Korps Paskas siap memberikan yang terbaik buat NKRI. Merayakan hari ulang tahunnya ini melibatkan masyarakat dan ini wujud nyata manunggalnya tentara dengan rakyat. Dan Alhamdulillah kalau saya berharap ke depan Paskas lebih friendly, lebih humble dengan tetap mengedepankan ketegasan-ketegasannya terhadap apapun bentuknya yang mengancam negara. Sejarah TNI Angkatan Udara menjatat peran penting Korps Paskas melalui operasi lintas udara pertama pada tanggal 17 Oktober 1947 oleh 13 orang prajurit Angkatan Udara. Operasi penerjunan di Kalimantan Tengah itu menjadi tonggak sejarah lahirnya Korps Paskas yang dulu dikenal dengan nama Pasukan Gerak Cepat atau PGT.